inilah yang terjadi kenapa da'wah itu lemah sekarang dan kemudian umat tidak kembali karena di samping tadi pemahaman bahwa da'wah itulah tugasnya para da'i dan mubalik dan yang kedua ada pun sebahagian juga mubalik dan da'i yang menjadikan da'wah sebagai pekerjaan sambilan jadi wajar kalau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ini tidak bisa kembali umat islam yang menyimpang yang jauh dari agama tidak bisa kembali pada iltizam dini ya karena da'wah sudah begini lemahnya sudah sedikit yang berda'wah yang berda'wah pun juga tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utamanya dikerjakan ketika ada kesempatan makanya kenapa disebutkan inama kan bisa saja Allah SWT itu dalam usulub-usulub bahasanya cukup lurus tapi kenapa? itu memberikan batasan bahwa pekerjaan kamu hanya da'wah ila Allah SWT kemudian yang berikutnya susunan kalimat antamuzakir itu adalah jumlah ismiya jumlah ismiya antamuzakir antah ini adalah muptadab khabarnya mudhakir kemudian khabar ini dari isim fa'il mudhakir isim fa'il mudhakir ini isim fa'il bukan fi'il padahal artinya maknanya sama ketika misalnya dikatakan fazakir inama anta tuzakir kalau pakai fi'il sebagai khabarnya sama sebenarnya secara makna secara umum tapi apa perbedaan ketika misalnya penggunaan isim fa'il dengan penggunaan fi'il pada khabarnya ini inama anta tuzakir dengan inama anta muzakir kira-kira apa? hikmahnya kalau penggunaan fi'il inama anta tuzakir fi'il itu li'tajadud sementara isim fa'il itu li'tistimrar waddawam itu kalau ahli bahasa seperti itu makanya yang dipakai disini adalah isim fa'il bukan fi'il kalau inama anta tuzakir tuzakir disini bisa hari ini kita berda'wah besok istirahat lagi bulan ini kita berda'wah bulan depan kita istirahat lagi itu di tajadud tapi kalau inama anta muzakir muzakir itu maksud dia apa namanya diantara fa'ilannya adalah li'tistimrar waddawam inama anta muzakir pokoknya selalu terus menerus berda'wah sampai titik darah penghabisan berda'wah terus-menerus tanpa henti berda'wah terus-menerus tanpa istirahat sampai meninggal dunia itulah hikmahnya kenapa fi'i simfa'il yang dipakai bukan fi'il inama anta muzakir dan bukan tuzakir li'tistimrar waddawam oleh karena itu kalau kita jadi da'i tidak ada pensiunnya yang namanya da'wah tidak ada pensiun yang pensiun itu PNS tapi kalau da'i tidak ada pensiunnya dan tidak boleh kita hari ini kita berda'wah besok berhenti lagi ya kemudian atau bulan ini kita berda'wah istirahat satu bulan dua bulan yang akan datang da'wah itu harus menjadi pekerjaan kita yang istimrar yang kontinu dan terus menerus kita lakukan sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah SWT hatta ya'atiya kalyakin wa'abudrabbaka hatta ya'atiya kalyakin ini isyarat-isyarat yang luar biasa yang kita bisa apa namanya tadaburi dari ayat ini fadhakir innama anta muzakir selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih